Intro Alun-alun kota Medan yang kini dikenal dengan sebutan lapangan merdeka memiliki nilai tersendiri bagi warga kota Medan Lapangan yang ada di titik 0 kota Medan ini selain digunakan sebagai wahana olahraga juga menyimpan nilai sejarah panjang dan menjelma menjadi ikon kota Medan Lapangan merdeka merupakan salah satu tempat bersejarah yang bisa kamu jumpai saat bertandang di kota Medan Berlokasi di kecamatan Medan Petasi, lapangan merdeka menjadi titik 0 km kota Medan Lapangan ini memiliki peran penting dalam perkembangan kota Medan Lantas, bagaimana sejarah lapangan merdeka? Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan sebar ke teman-teman lainnya ya Peristiwa sejarah di lapangan merdeka Lapangan merdeka telah menjadi saksi bisu bagi berbagai peristiwa sejarah di kota Medan Salah satunya adalah sebagai tempat pendaratan pesawat Vokker Dengan registrasi milik paskapai KLM yang pernah menjadi pesawat komersial pertama yang mendarat di Hindia, Belanda Pesawat tersebut kemudian melanjutkan perjalanan ke Batavia Pada tanggal 22 November 1924 dilepas oleh ribuan warga Medan Bermula dari Kebun Tembakau Dilansir dari beberapa website, lokasi tempat lapangan merdeka berdiri Mulanya merupakan kebun tembakau milik Delhi Maskapai Perusahaan bulidaya tembakau Belanda ini berdiri pada tahun 1869 Pembangunannya sejalan dengan pindahnya pusat pemerintahan Kesultanan Delhi Dan pusat administrasi bisnis tiga perusahaan perkerbunan dari Labuhan Delhi ke Medan Pembangunan sarana pendukung juga dilakukan Salah satunya stasiun Medan turut yang berada sekitar 100 meter dari lapangan Stasiun Medan mulai dioperasikan pada 25 Juli 1886 Keberadaan stasiun tersebut sangat membantu mobilisasi warga berkumpul di lapangan Untuk mengikuti acara-acara besar yang diadakan Sultan Delhi di masa itu Selain stasiun Medan, dibangun pula hotel milik seorang pengusaha Belanda Yang dibangun pada 1898 Di masa pemerintahan Belanda, lapangan Merdeka Medan dikenal dengan nama The Ice Planet Yang berarti lapangan terbuka Memasuki pendudukan Jepang, pada tahun 1982 The Ice Planet berganti menjadi Fukuraido yang berarti lapangan di tengah kota Fungsinya tetap sama Yaitu sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan Namun, mereka menambahkan tuguh yang dibangun pada 1944 Sebagai simbol kemenangan tentara Jepang atas Sumatera Setelah Jepang menyerap pada 15 Agustus 1945 Fukuraido menjadi tempat berlangsungnya rapat raksasa Sekaligus pembacaan resmi berita proklamasi Indonesia oleh Gubernur Sumatera Pada 9 Oktober 1945 Nama tempat ini kembali berubah menjadi lapangan Merdeka Dan disahkan oleh Luat Siregar, wali kota Medan kala itu Di bawah hamparan lapangan Merdeka Diakini ada terowongan rahasia yang dibuat oleh Belanda Beberapa versi cerita mengatakan bahwa terowongan ini digunakan sebagai jalur lari Saat perang atau bahkan sebagai tempat penyimpanan harta karun Meski belum ada bukti konkret Cerita rahasia ini menambah misteri lapangan Merdeka Monumen perjuangan rakyat yang menjulang tinggi di tengah lapangan Menjadi simbol abadi perjuangan rakyat kota Medan Didirikan untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Momen ini menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh warga lokal maupun turis Nah, yang terakhir adalah aneka acara budaya Lapangan Merdeka tak hanya menjadi saksi bisu sejarah Namun juga menjadi pusat kegiatan budaya Medan Mulai dari pementasan tarian tradisional Sumatera Utara Konser musik Hingga berbagai pameran seringkali diadakan di sini Menjadikannya pusat hidupan sosial dan budaya kota Nah, sob Itulah tujuh hal yang mungkin belum Anda ketahui Tentang lapangan Merdeka yang ada di kota Medan Tempat yang tidak hanya penting secara sejarah Tapi juga sebagai jantung kehidupan sosial dan budaya kota Medan Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton